Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya Ajo Gadget Channel, salam sakin. Hari ini saya akan datang beberapa case lagi, kurang lebih segini untuk HP Infinix Hot 10 yang terbaru seperti ini. Oke sebelum saya mulai, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget, biar saya tambah semangat lagi cari-cari casing yang terbarunya. Oke langsung masuk saja ke case yang pertama untuk case Infinix Hot 10, ini saya punya dengan warna biru. Terus ini yang case yang pertama, saya punya case robot dari HK Good Plus seperti ini penampakannya, terus ada tulisan A ball is whole head success, terus ada fashion case seperti ini. Sekarang saya coba buka saja plastikannya, jadi ada penampakan case-nya, seperti ini penampakan case-nya untuk yang pertama kalinya, ini dengan semacam ring seperti ini, seperti ini. Sekarang kita singkirkan dulu busa-busanya, terus bagian dalamnya seperti ini. Ini penampakannya, terus biasanya ini bagian soft case, ini bagian ini soft, bisa dicopot, dipisah. Jadi ini kira-kira, kalau saya dipilih, ini bagian ini hard case. Jadi ini hybrid, ini soft, biar HP kita tidak tergores, biar ini buat protect-nya untuk Infinix Hot 10 kita. Sekarang kita coba pasang saja ke HP Infinix Hot 10 kita kali ini. Ini dengan warna gradasi-gradasi, maksudnya seperti ini ya. Sekarang kita coba pasang dulu, bagian atasnya seperti ini. Bagian bawahnya terpasang, jadi seperti ini setelah terpasang, untuk Infinix Hot 10. Terus ada tulisannya seperti ini. Terus ada stand-nya juga, buat pegangan, atau buat fungsinya untuk ring. Jadi ini kira-kira penampakan case yang pertama. Terus ini bisa fungsinya buat stand juga, buat nonton film, atau apa, atau lagi nonton Youtube, atau bagaimana, streaming, Netflix, atau yang lain, bisa juga dipakai yang ini. Sekarang kita cek bagian protect-nya, karena ini jatuhnya protective case, sudah pasti terlindungan. Kameranya ini lumayan jauh ya, ini lumayan tinggi. Terus ini, sidik jarinya. Terus apalagi kalau taruh atas meja, ini biasanya lebih tinggi yang ini. Taruh atas meja seperti ini, tidak langsung kena kamera biasanya, ada semacam tinggi. Terus bagian depannya, ini lumayan tinggi juga ya, ada sisa segini kira-kira. Jadi kalau kita taruh atas meja seperti ini, tidak akan kena layar HP kita. Ini kira-kira bagian depannya, ini lumayan tinggi seperti ini. Ini bagian soft, bagian pinggir, bagian dalam. Terus bagian ini, ini bagian hardcast. Ini akan kerasa kalau kita pegang. Kalau kita ketop, ini bagian soft-nya. Sekarang kita cek bagian port-port-nya. Ini lumayan presisi juga ya, yang tidak ada yang tutup. Ini buat jack audionya, ini buat nge-charge, ini buat spekernya. Terus tombol-tombolnya. Tombol-tombolnya ini sedikit agak keras ya, atau agak alat. Ini sepertinya, tidak terlalu empuk juga. Tapi bisa lah di tekan seperti ini. Oke, bagian atas seperti ini. Ini bagian soft-nya. Ini bagian samping kosong. Seperti ini kosong. Oke, ini seperti ini kira-kira. Case pertama untuk Infinix R10. Atau jenisnya protective case. Atau case robot. Ini kalau dekat dengan kamera, seperti ini kira-kira. Seperti ini. Dia agak sedikit menambah besar ya, masalahnya protective case itu agak tebal atau gimana. Kalau kita taruh atas meda, jadi seperti ini. Oke, next saya masuk ke case yang selanjutnya saja. Untuk case Infinix R10 kita kali ini. Ini case yang kedua. Untuk Infinix R10. Ini dengan ala-ala kulit. Seperti ini. Ini dengan tulisan Hakuna Matata. Ini datang seperti ini saja. Gak ada segel-segelan. Misalnya kalau case lain ada segel minimal. Kayak segel-segel lem kayak gitu. Sekarang kita coba buka saja. Ini tinggal tarik saja. Seperti ini. Terus di dalamnya dikasih busa. Ini dasarnya soft case. Ini soft case seperti ini. Kalau tadi perpaduan soft case sama hard case. Ini bagian ala-ala jahitan. Ada semacam kayak gini kira-kira. Kalau jahitannya sepertinya asli ya. Tapi kulitnya sepertinya kulit sintetis. Gak asli. Seperti ini penampakan case-nya. Bagian dalam seperti ini. Ada tulisan hard 10. Seperti ini ada semacam motif-motif kayak gini. Sekarang kita coba pasang saja. Ke hape Infinix R10 kita kali ini. Ini jatuhnya. Seperti ini. Ini memang keren juga. Dengan ala style-style. Apa namanya? Seperti ini ala-ala kulit seperti ini. Kalau kameranya ini gak langsung kena juga ya. Masalahnya agak sedikit jauh juga seperti ini. Gak langsung apa? Gak langsung tipis kayak gitu. Ini bagian sedikit jarinya ada dikasih lekuk-lekukkan juga seperti ini. Oke. Sekarang kita cek bagian protect depannya. Kalau protect bagian depannya ini. Ini agak sedikit rata ya sama hape kita. Kalau bisa case-nya di hape-nya dikasih anti-gores. Jenis apanya. Kalau protect ininya standard soft case lah. Gak terlalu buat juga cengkeramannya. Seperti ini. Terus sekarang kita cek bagian port-portnya. Bagian port-portnya. Deman presisi juga. Gak ada yang ketutup. Ini speaker-nya. MpNIO 10. Ini buat nge-charge-nya. Terus ini mid. Terus sama ini. Jack audio-nya seperti ini. Sekarang kita cek port apanya. Bagian tombol-tombolnya. Ini lumayan clicky juga. Masih lumayan empuk lah. Biarpun gak empuk-empuk. Kali standar. Sedang. Daripada yang case yang pertama tadi. Ini lumayan crash. Lumayan alert. Ini bagian atasnya kayak tadi. Ini kosong. Terus bagian samping sini kosong. Seperti ini kira-kira. Untuk menampakkan case infinit port 10. Ala-ala kulit. Untuk HP kita kali ini. Ini kalau kita dekatnya kembali. Seperti ini ya. Ini kira-kira. Untuk penampakan case-nya. Ini bagian depannya. Dengan dual tone. Ini bagian pinggirnya hitam. Bagian disininya. Warna brown. Atau warna coklat. Ke next. Saya masuk case yang selanjutnya. Untuk case infinit port 10. Kita kali ini. Ini case yang selanjutnya. Ini case matrix. Ini case juga komat juga. Banyaknya. Apa-apa. HP yang makasih ya. Seperti ini. Ini saya punya. Dengan tulisan infinit port 10. My choice seperti ini. Terus ini. Apanya. Casingnya. Ini penampakan case-nya. Ini rata-rata mungkin udah. Punya semua case-nya kayak ginian. Dengan memperpadu part case seperti ini. Terus bagian ini soft dengan warna-warni. Sekarang kita coba pasang saja. Apanya. Ke HP infinit port 10. Kita kali ini. Jadi seperti ini penampakan case-nya. Dengan ada sedikit apa. Garis seperti ini. Untuk infinitio 10. Kalau protect ini. Biasanya yang memperotek. Yang ini ada sedikit lebih tinggi juga ya. Terus ini. Dengan sedikit lebih tinggi juga disini. Di list-listnya. Atau bumpernya. Kita kali kita taruh. Jadi nggak langsung kena juga. Oke. Bagian depannya. Ini berpada soft case. Jadi jengkerangnya memang kuat juga. Kalau kita taruh. Nggak langsung kena juga. Sepertinya. Ini ada sedikit bumpernya. Oke. Sekarang kita cek. Bagian port-portnya. Sampai sama ya. Ini nggak ada yang tertutup. Masih rapi. Ini mic-nya. Ini jack audio. Sama. Port nge-charge-nya. Ini kalau tombolnya. Ini memang kliki juga. Biasanya. Case-matches ini. Atau case arrow. Nama lainnya. Dengan. Apanya. List-listnya. Ini warna hitam. Terus ini bagian soft. Apanya. Soft matte. Ya. Ini masih kelihatan tulisan infinit-nya. Abu-abu. Terus ada tulisan port. Seperti ini. Dengan tombol sidik jari. Seperti ini. Kira-kira. Untuk penampakan case kita kali ini. Untuk case my choice. Oke. Next. Saya masuk case yang selanjutnya saja. Setelah case my choice yang ini. Dengan warna hitam ini. Next. Ini case yang selanjutnya. Ini jenisnya flip cover. Apa namanya. Case dompet. Atau case flip cover. Seperti ini. Ada tulisannya infinit-nya 10. Dengan top-nya warna coklat dan biru. Terus ada semacara jahit seperti ini. Automotive jahitan. Sekarang saya coba buka saja. Ini cuma apa ya. Ini kurang panjang seperti ini. Cuma dikasih. Kayak gini aja. Sekarang saya buka. Seperti ini penampakan case-nya setelah terbuka. Ini bagian dalamnya. Ini dengan perpadon soft case. Ini bagian case beningnya seperti ini. Ini bagian dompetnya. Ini kita cek bagian luarnya dulu ya. Ini bagian luarnya seperti ini. Ada bolongan. Terus saya yang semacam jahitan yang saya apa tadi. Yang saya bilang dari awal tadi. Dengan warna. Dengan teksturnya. Dua tekstur. Ini tekstur adalah kulit palsunya. Terus ini teksturnya agak ini. Agak lebih kasar. Nih agak licin. Terus ini nyatu sepertinya. Dengan yang ini. Terus ada penyakit sedikit jarinya. Terus ini kita bisa fungsinya buat naruh kartu juga sepertinya. Atau mau naruh-naruh apanya. Seperti ini. Oke. Kita sekarang coba pasang saja. Ke HP MPN 10 kita kali ini. Ini biasanya proteknya lebih bagus nih. Kalau kayak gini biasanya pakai. Seperti ini kira-kira. Kita terpasang untuk MPN 10. Banyak case kayak gini. Biasanya multi fungsi juga ya. Bisa buat nonton juga. Biasanya seperti ini. Jadi kalau kita lebih hobi nonton. Bisa dipasang juga kayak gini. Ini ada fitur-fiturnya seperti ini. Kalau sandai jatuh pun lebih aman. Jadi gak langsung kena layar. Ini kira-kira. Terus bagian ini lumayan tinggi juga. Kalau akan langsung kena. Tapi kita. Walaupun datuk. Ini lebih panjang juga ini. Ada sedikit sisanya. Ini bagian softcase yang tadi. Kalau kita bagian kayak gini. Bagian atasnya seperti ini. Samping ini kira-kira. Oh ya portnya. Maksudnya tombol-tombolnya ini memang kliki. Masalah bagian ini softcase. Sebagian lapangnya port-portnya. Ada memperseki juga. Ini penampakan case yang kira-kira. Untuk MPN 10. Dengan case flip atau case dompetnya. Ini agak lumayan besar ya. Kayak gini. Ini masalah kalau diginiin aja. Ini sisanya kayak gini. Kalau pasnya kayak gini kan. Ada sisa bolongan seperti ini. Itu ada sedikit. Oke next. Saya masuk case yang selanjutnya saja. Untuk case Infinix 10 kita kali ini. Ini case selanjutnya. Ini case. Eh apa merek ini tadi? Ini mereknya Hakuna Matata. Masih satu merek. Sama yang coklat tadi. Tapi ini dengan warna hitam. Dengan case ala-ala kulitnya. Ini kira-kira. Ini softcase ya. Ini dengan tekstur-tekstur seperti ini. Sekarang saya coba pasang saja ke HP Infinix 10 kita kali ini. Ini kita pasang bagian atasnya dulu. Pasang bawah. Ini kira-kira. Ini agak sedikit. Apa ya? Ada kesan-kesan. Kenapa ini namanya kulit? Atau agak lengket-lengket. Ini seperti penampakannya. Untuk Infinix 10. Kalau kita santinkan dengan warna coklat seperti ini. Ini lebih terang. Ini lebih gelap. Lebih misterius. Seperti ini. Kalau buat proteknya yang bersama saja. Seperti yang tadi. Tombolnya ini. Bagian atas. Ini. Kalau bisa dikasih yang tiga harus layarnya. Oke. Dengan protek-proteknya yang bersama ya. Ini yang lumayan melindungi. Lebih tinggi yang ini. Oke. Ini penampakannya dengan warna hitam. Case ala-ala kulitnya. Atau case meter ya. Kalau nggak salah. Oke. Next saya masuk case yang selanjutnya saja. Untuk case Infinix 10. Next. Ini pisan yang terakhir. Ini saya punya dua warna. Kalau berarti saya punya tiga warna. Manti case my choice-nya. Ini dengan yang pertama dulu. Ini dengan warna biru. Bagian pinggirnya. Saya punya tiga. Yang pertama tadi warna. Tentang bagian list-nya. Ini yang warna biru. Eh. Apa namanya? Nevy blue ya. Dipadukan dengan. Tentang bagian warna merah. Tentang bagian pinggir-pinggirnya. Dikasih. Buat strap juga. Atau bergantungan. Tentang bagian lanyar. Ini penampakannya. Ini lumayan mantap juga. Preset pribadi ini. Dengan warna Nevy blue. Dipadukan warna merah. Tentang bagian pinggir-pinggirnya. Masih kelihatan. Cameranya lumayan terlindungi. Dan langsung kena. Oke. Next. Masuk ke case yang sini saja. Setelah case yang ini. Oke. Yang ini warna hijau. Hijau-nya. Dengan tombol-tombol. Apa namanya? Dengan tombol warna hijau stabilo. Hijau-nya. Hijau apa namanya? Hijau-hutan. Artinya. Dipadukan dengan hijau stabilo. Biasanya warna tombolnya lebih kontras. Ini juga dipadukan warna matte. Seperti ini. Ada tulisan Infinix. Seperti ini. Dengan tulisan hot. Ini bagian pinggir-pinggirnya. Ada semacam apa namanya? Semacam bumpernya. Ini bagian apa namanya? Bagian keraman. Oke. Mungkin ini case yang terakhir. Untuk case Infinix. Sepuluh kita kali ini. Sekarang. Kita coba sandikan satu persatu. Saja case-nya. Ini case yang tadi. Ada tiga warna. Tadi ada case macaroon. Atau case aero. Matches. Seperti ini. Dengan warna biru. Maksudnya biru, navy blue. Ini jauh tan sama warna hitam. Seperti ini. Ini terus. Ini case yang rompet tadi. Ini case rompet. Taflip apa-apa namanya. Terus ini case robot. Dengan warna hitam. Dengan ring. Seperti ini. Terus. Dua lagi. Saya punya case yang ini. Case ala-ala kulit. Ini. Terus. Yang ini. Yang warna coklat. Selanjutnya. Yang ini warna coklat. Kalau diurutin satu persatu. Saya suka yang pertama. Yang ini. Terus next. Saya suka yang ini. Terus yang selanjutnya. Sama ini yang terakhir. Terus yang paling saya. Yang kurang suka. Ini terlalu besar biasanya. Tapi kalau bapak-bapak. Atau pengen HP case-nya lebih terunjung lagi. Bisa suka yang ini. Oke. Mungkin sekitar dulu. Untuk pembahasan case infinix hot 10 kita kali ini. Oke. Sebelum saya akhiri. Jangan lupa like. Share dan subscribe channel AjoGadget. Biar saya tambah semangat lagi. Cari-cari case sing yang terbarunya. Bagi kalian-kali yang request case. Juga bisa. Silahkan tulis di komentar saja. Sekarang saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.